Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 3, melanjutkan cerita sebelumnya Tan Yun, kamu hampir tidak bisa terbang hari ini Zhao Yan Ting sombong, tentu saja dia punya harga diri Dia adalah murid inti terkuat pertama dari Istana Tianmen Ada banyak omong kosong, hidupku ada di sini, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya Saat Tan Yun berbicara, tangan kanannya tiba-tiba terulur, dan pedang Hong Meng terbang dari alisnya ke tangannya Seni pedang ilahi Hong Meng Begitu Tan Yun berpikir, dalam tatapan kaget Zhao Yan Ting, dia merasakan napas Tan Yun, dan itu naik dengan liar Ranah Kaisar Leluhur Tingkat 2, 5, 9, Kesempurnaan Agung Setelah menembus ranah Kaisar Raja Leluhur, dia sampai ranah Kaisar Raja Leluhur tingkat kelima Zhao Yan Ting menatap Tan Yun dengan ganas, menelan ludahnya, matanya bersinar dengan cahaya hijau samar seperti serigala yang lapar Tan Yun, latihan apa yang kamu latih yang dapat membuatmu naik dari ranah Kaisar Leluhur ke tingkat kelima Kaisar Raja Leluhur Luar biasa, terlalu mengejutkan Pada saat yang sama, Zhao Yan Ting harus berhati-hati di hadapan Tan Yun Tan Yun, tunggu sebentar, jangan lakukan apa-apa, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan Kenapa kamu tidak membicarakannya? Tan Yun tampak kedinginan Zhao Yan Ting menyarankan, Tan Yun, selama kamu menyerahkan teknik kultifasimu, bagaimana kalau aku tidak membunuhmu? Tan Yun berdiri di kekosongan Hong Meng, tidak langsung menjawab, tetapi berkata, Aku juga ingin membuat kesepakatan denganmu Kamu berkata, kata Zhao Yan Ting Tan Yun menggoda, selama kamu menyerahkan 60 juta batu leluhur terbaik yang diberikan pemilik istana kepadamu Aku akan menjaga seluruh tubuhmu, oke Sialan, teriak Zhao Yan Ting dengan marah, memegang tombak ajaib Tan Yun, kamu berani bermain denganku, aku pikir kamu bajingan tidak bisa melihat peti mati tanpa menangis Membunuh, teriak Zhao Yan Ting dengan marah, menampilkan semangat dewa, dan menghilang begitu saja dari kehampaan Hong Meng yang memegang tombak Boom, boom Detik berikutnya, Zhao Yan Ting muncul di atas kepala Tan Yun dengan tombak dewa hitam, menari tombak dewa dengan sangat cepat, dan cahaya tombak memancarkan nafas kematian, dengan sepotong kehampaan yang runtuh, menyelimuti Tan Yun Tan Yun, kamu tidak bisa bersembunyi, seringai Zhao Yan Ting tiba-tiba berhenti, dan kemudian berseru, ada apa, kecepatanmu tiba-tiba menjadi sangat cepat Namun, Tan Yun menggunakan langkah dewa Hong Meng, karena dia berada di formasi pedang ilahi Hong Meng tu, kecepatan Tan Yun tiga kali lipat dan lolos dari serangan Zhao Yan Ting tanpa cedera Tidak bisa menghabiskan waktu bersamanya, aku ingin bertarung dengan cepat, lalu berlatih Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Zhao Yan Ting juga memutuskan untuk menggunakan semua metodenya dan membunuh Tan Yun secepat mungkin Pada saat ini, yang paling ditakuti Zhao Yan Ting adalah ketika dia berduel, murid inti dari domain bintang 4 seni akan lewat Teknik tombak 9 tingkat 9 putaran 10 ribu tombak menghancurkan langit Ekspresi Zhao Yan Ting tiba-tiba menjadi serius, dan segera, kekuatan leluhur kematian memenuhi tubuhnya Dan dia menggunakan langkah spiritual dan imajiner, seperti hantu yang muncul dari waktu ke waktu Memegang tombak dewa dan menari dengan cepat dari kehampaan Berdengung Dalam getaran kehampaan, cahaya tombak hitam seluas 100 ribu meter persegi muncul dari kehampaan Dan kemudian, yang kedua dan ketiga Dalam sekejap mata, cahaya tombak hitam 10 ribu penuh muncul dari kehampaan Hong Meng keluar Kekosongan retak satu demi satu, dan puluhan ribu cahaya tombak hitam, tersebar ke segala arah Tan Yun, dikelilingi oleh lapisan petir Pada saat ini, puluhan ribu puluhan juta meter persegi kehampaan Hong Meng ditempati oleh puluhan ribu tombak langit, dan itu cukup menakjubkan pada pandangan pertama Tan Yun di tengah cahaya tombak tidak sekecil debu Pedang pembunuh Hong Meng Di pikiran Tan Yun, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari alisnya dan membawanya ke tangan kanannya Tan Yun, mati Zhao Yan Ting meraum dan mengguncang langit, dan puluhan ribu tombak yang mengelilingi Tan Yun bersinar terang Membawa kehampaan yang tiba-tiba runtuh, dan menembak ke arah Tan Yun kecil di tengah Teknik tombak pembunuh kesepian sembilan peringkat, adalah dukungan terbesar Zhao Yan Ting Sembilan putaran sepuluh ribu tombak memecah langit, adalah kekuatan magisnya yang paling kuat Dia cukup percaya diri, bahkan murid inti dari ranah kaisar raja leluhur biasa tingkat delapan Dengan kekuatan magisnya, dia akan mati Bagaimana dengan Tan Yun? Tan Yun, bahkan jika kamu adalah ras dewa kuno abadi Bahkan jika kamu masih tahu pembalikan waktu, dan dua kekuatan supernatural sangkar spasial Kamu masih akan mati Setelah Zhao Yan Ting menggunakan sembilan putaran sepuluh ribu tombak Meskipun dia merasa sangat lelah, dia tetap berbicara Sayang sekali kamu hanya tingkat pertama dari ranah kaisar leluhur, dan ranahmu terlalu rendah Mendengar ini, mata raksasa Tan Yun bersinar dengan semangat juang yang panik dan pantang menyerah Siapa yang memberimu keberanian untuk memandang rendah dua kekuatan magis dewa kuno abadiku Sudah ku bilang, meski level ku rendah, aku masih bisa membunuhmu Dalam benak Tan Yun, karena pihak lain sudah mengetahui bahwa dia memiliki dua kekuatan magis Pembalikan waktu dan sangkar ruang, lebih baik menggunakannya terlebih dahulu Untuk membiarkan pihak lain mengendurkan kewaspadaan mereka Kemudian gunakan kekuatan magis seni pedang pembunuh Hong Meng dan kekuatan magis Dalam formasi pedang Hong Meng Tu untuk bertarung sampai mati Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menggunakan sangkar spasial Berdengung Segera, di seluruh kehampaan Hong Meng dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu Kekuatan ruang mulai melonjak, dan kekuatan pengekangan yang sangat tirani Menyelimuti cahaya tombak yang meledak ke arah Tan Yun Saat sangkar luar angkasa terbentuk, kecepatan ribuan lampu tombak turun tajam Namun meski begitu, kecepatannya tetap membuat Tan Yun panik Bahkan jika saya menggunakan langkah ilahi Hong Meng, ada 80% kemungkinan kematian Memikirkan hal ini, mata Tan Yun berkilat Dan segera, dia menggunakan kekuatan magis terlemah dalam seni pembunuh Dewa Hong Meng Lima elemen hancur Desir-desir Kekuatan lima elemen patriark meledak di tubuh Tan Yun Berkedip sangat cepat dari Hong Meng Void, dan menari lima pedang Kali ini, lima atribut berbeda dari cahaya pedang kekuatan kaisar leluhur lima elemen Tidak digabungkan menjadi satu Tetapi seperti trater aksasa lima warna Mekar di sekitar Tan Yun sebagai pusat cahaya tombak Memotong Pada saat yang sama, Tan Yun sekali lagi melepaskan kekuatan Hong Meng leluhur lima elemen Lima elemen tinju Lima elemen tusen Saat Tan Yun menggunakan dua kekuatan magis dalam formasi pedang Tiba-tiba, di Hong Meng Void di atas kepalanya Tinju pemadam lima elemen diubah menjadi tinju lima elemen besar yang menghalangi jalan Tan Yun Dan meledakkan tombak Dewa di atas Di Hong Meng Void di bawah Tan Yun Memadat menjadi telapak tangan raksasa Mengambil kekosongan yang runtuh Dan memotret cahaya tombak yang meledak dari bawah ke atas Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh lima elemen penghancur cahaya pedang lima Tinju penghancur lima elemen di atas kepalanya Dan telapak pembantai lima elemen di bawah kepalanya Mencoba memblokir cahaya tombak yang meledak dari segala arah Tan Yun Jangan melakukan perlawanan yang tidak masuk akal Kamu sama sekali bukan lawanku Mulut Zhao Yanting menguraikan tatapan bercanda Setelah kamu mati, bahkan jika kamu menggunakan waktu untuk membalikkan kebangkitanmu Aku akan membunuhnya untuk pertama kalinya hidup Boom, 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 boom Pada saat ini, dengan suara keras yang cepat dan memekakkan telinga Lima cahaya pedang yang dilepaskan oleh Tan Yun Setelah menghancurkan ratusan cahaya tombak Menghilang tak terlihat Ketika kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu Tinju pemadam lima elemen di atas kepala Tan Yun Menghancurkan ratusan cahaya tombak secara berurutan Dan kemudian menjadi lemah dan ditelan oleh cahaya tombak Ada pun telapak pembantaian lima elemen di kehampaan Hongmeng di bawah Tan Yun Setelah menghancurkan lebih dari seratus cahaya tombak dengan kecepatan tinggi Kekuatannya abis, dan paku tombak yang berkerumun meledak Huh, huh Pada saat ini, lebih dari sembilan ribu cahaya tombak hitam, seperti gelombang hitam, bergegas menuju Tan Yun dari segala arah, dan akibatnya yang mengerikan menyebabkan retakan besar di seluruh formasi pedang Hongmengtu muncul Seolah formasi pedang Hongmengtu akan dipatahkan kapan saja Pompa Darah berceceran, dan cahaya tombak menembus perut Tan Yun Menembus pinggang belakang dengan darah panas dan kemudian roboh tak terlihat Pompa Tan Yun mengeluarkan suara kesakitan yang tak terbendung Tombak menembus tulang rusuk Tan Yun yang keras, menembus dadanya dan ditembakkan dari punggungnya Engah Tan Yun menyemburkan panah berdarah dari mulutnya Dia berdarah dari tujuh lubangnya, dan saat berikutnya dia ditelan oleh cahaya tombak yang melonjak seperti gelombang hitam, dan napasnya berubah menjadi potongan-potongan mayat yang jatuh ke dalam kehampaan Hongmeng Ketika Tan Yun meninggal, ribuan cahaya tombak di Hongmeng void kehilangan targetnya dan dengan cepat runtuh tak terlihat Waktu terbalik Tiba-tiba, Hongmeng void dalam jarak ratusan ribu kaki di mana mayat Tan Yun yang rusak berserakan Waktu mulai mengalir mundur, dan potongan-potongan daging dan darah serta darah yang berserakan berkumpul kembali dengan kecepatan yang menakjubkan Tan Yun, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali? Jangan pikirkan itu Zhao Yan Ting, yang sudah siap untuk pergi, memiliki mata dingin di matanya Dia tidak tahu teknik pemurnian seperti apa yang harus dilakukan, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 20 ribu meter Pada saat yang sama, tombak Dewa Hitam dari senjata kekaisaran leluhur terbaik di tangannya melonjak menjadi 20 ribu kaki Ledakan Kekosongan Hong mengeruntuh satu demi satu, dan Zhao Yan Ting menukik ke arah Tan Yun sambil memegang tombak Saat tubuh Tan Yun ditata ulang dan dibentuk, Zhao Yan Ting sudah muncul di depan Tan Yun, dan menusuk dada di jantung Tan Yun dengan tombak Pada saat ini, meskipun Tan Yun tidak bisa mengelak, dia bisa mengeluarkan armor zantian yang diberikan hadiah Fang Siksi Armor zantian adalah senjata sihir pertahanan dari artefak Raja Tao terbaik Jika baju besi ini melindungi, tombak ilahi Zhao Yan Ting tidak akan bisa menembus baju besi sama sekali, dan paling banyak akan mengejutkan Tan Yun Tetapi untuk Tan Yun, ada pandangan gila di mata raksasanya, dan dia bahkan tidak mengeluarkan armor zantian Mengaung Tan Yun meraung seperti binatang buas, ketika dia tiba-tiba berbalik ke samping untuk mencegah ujung tombak menusuk jantungnya, tanpa diduga Tanpa diduga, dia tidak mundur dan melakukan serangan balik, menggunakan dadanya untuk memiringkan tombak yang tajam Kaca, berdebar Ujung tombak yang besar dan tajam langsung menembus tiga tulang rusuk Tan Yun, menempel di jantung Tan Yun dan menembus dadanya, dan menusuk berdarah dari punggungnya Engah Tan Yun menyemburkan darah dan secara brutal ditangkap oleh Zhao Yan Ting dengan tombak dewa Tan Yun, kamu tidak ragu untuk terluka, tetapi kamu ingin dekat denganku, bukankah kamu hanya ingin melawanku secara langsung Zhao Yan Ting menyeringai, sayang sekali, kamu kalah, kamu tidak bisa dekat denganku Apakah kamu bisa dekat denganmu bukanlah keputusanmu, tapi Mulut Tan Yun menyemburkan darah, dan dia berkata dengan tajam, ini aku Zhao Yan Ting, sudah ku bilang, hari ini akan menjadi hari kemantianmu Zhao Yan Ting sepertinya telah mendengar lelucon besar Dia mencibir dan berkata dengan senyum lebar, kamu bajingan akan mati, jadi berani bicara Tan Yun, kamu menggunakan kekuatan magis dari sumber cahaya setelah malapetaka Dan kamu juga menggunakan dua kekuatan magis terakhir dari sangkar ruang dan pembalikan waktu Apalagi yang bisa kamu lawan dariku Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, menyerahkan teknik kultifasimu, dan aku akan menjaga seluruh tubuhmu Tanpa menunggu kata-kata Zhao Yan Ting, Tan Yun, yang diprovokasi oleh tombak dewanya, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan berteriak dengan tajam Sik Sin, bakar dia sampai mati Bakar aku Hah Mengikuti perintah Tan Yun, api Hong Meng, saat mereka terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, menjadi tiga juta raksasa, menyelimuti Tan Yun dan Zhao Yan Ting Ah, api sungguhan macam apa ini? Kamu sangat kuat Dalam jeritan ketakutan Zhao Yan Ting, rambut, pakaian, dan bahkan kulit seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan Dan tombak kaisar leluhur terbaik yang menembus dada Tan Yun di tangannya juga terbakar dan menghilang di lautan-lautan api Takut Ketakutan tak berujung mengikis saraf seluruh tubuh Zhao Yan Ting Dia telah menaruh ide untuk membunuh Tan Yun di belakang kepalanya, hanya ingin melarikan diri dari api Kekuatan leluhur kematian meletus di tubuhnya seperti kegilaan hitam, dan dia menarik diri dari tubuhnya, mencoba melarikan diri dari nyala api Dada Tan Yun ditusuk dengan darah dan gemericik, dan setegup darah keluar dari mulutnya Fitur wajahnya yang tampan menjadi terdistorsi dan mengerikan seperti hantu Aku tidak ragu untuk terluka, dan akhirnya menyakitimu Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Binger, tahan dia untukku Ketika Tan Yun melakukan langkah muluknya dan berkedip ke arah Zhao Yan Ting, api es biru yang megah, tiba-tiba, mengebor keluar dari telapak tangan kirinya, dan itu melonjak hingga 3 juta kaki dari nyala api yang megah Saat menelan Zhao Yan Ting, itu berubah menjadi gunung es biru Zhao Yan Ting, yang membeku dan dipenjara di gunung es, merasa kedinginan, dan kemudian dia menemukan dengan ngeri bahwa daging dan darah di tubuhnya berubah menjadi lapisan es Jika Anda tidak membebaskan diri secepat mungkin, bahkan jika Anda memiliki kekuatan tubuh leluhur kematian, es akan segera mencair menjadi ketiadaan Ah, serahkan padaku Zhao Yan Ting, yang setinggi 20 ribu kaki, meraung dengan suara serak, kekuatan leluhur maut dari tubuhnya menyembur keluar dengan hebat Namun, gunung es biru seluas 3 juta kaki persegi itu hanya menunjukkan gumpalan retakan, dan masih jauh dari kerusakan Tan Yun berhenti di gunung es dan menatap Zhao Yan Ting dengan mata muram dan bercanda Nama belakangnya adalah Zhao, jika kamu tidak melawanku, dengan bakat dan kemampuanmu untuk menantang level yang lebih tinggi Kamu akan memiliki masa depan tanpa batas Tapi jangan pernah, menyinggung Lao Su Terlepas dari rasa sakit di dadanya, Tan Yun melangkah ke dalam gunung es seperti ikan, mengangkat pedang pembunuh besar, dan menebas ke arah Zhao Yan Ting Tidak tidak tidak, Ong Pa Dalam ratapan putus asa Zhao Yan Ting, lengan kanan tebal Tan Yun dipotong dengan pedang Begitu darah menyembur dari luka lengan Zhao Yan Ting yang terputus, itu membeku, seperti bunga merah yang mekar, sangat indah Dan lengan patah Zhao Yan Ting langsung melebur menjadi kehampaan Ah! Zhao Yan Ting berteriak dan memohon, Tan Sengzi, tolong maafkan saya Maafkan saya, di cincin leluhur saya, ditambah 60 juta batu leluhur terbaik hadiah pertama, totalnya ada 80 juta Saya akan memberi anda semua ini, tolong jangan bunuh saya, tolong, biarkan aku hidup, aku akan membalasmu di masa depan, sungguh, aku akan membalasmu Tan Yun tidak tergerak, ketika aku membunuhmu, batu leluhur di tubuhmu masih menjadi milikku Mengapa aku harus membiarkanmu hidup, ompa Tan Yun berkata bahwa suaranya jatuh, dan dengan lambayan tangan kanannya, dia memotong lengan kiri Zhao Yan Ting dengan pedang Hong Meng di tangannya Sialan, melihat bahwa tidak ada gunanya memohon belas kasihan, Zhao Yan Ting meraung Tan Yun, kamu penjahat tercelah Jika bukan karena kecerobohanku, dan dibekukan oleh api sialanmu, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali Mata Tan Yun suram, dan nadanya mendominasi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika aku tidak menggunakan api Hong Meng, aku tidak akan menjadi lawanmu Sejujurnya, jika aku tidak khawatir bertemu musuh lain saat berhadapan denganmu Jika tidak, kekuatan magis formasi pedang Lao Zi dan kekuatan magis pedang masih bisa menghancurkanmu Ompa Saat suara itu jatuh, Tan Yun memotong kaki Zhao Yan Ting dengan pedang Lalu, Tan Yun masih bingung Setelah menyingkirkan pedang pembunuh, dia mengambil langkah maju, mengepalkan sepasang tinju raksasa Dan menghancurkan Zhao Yan Ting dengan panik sampai dia hancur berkeping-keping dan mati sepenuhnya Terima kasih telah menonton!